Intro Seorang pelaku begal kendaraan motor terpaksa dilumpuhkan unit reskrim Polsek Kota Kisaran, Asahan karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas. Pelaku terbilang sadi saat melakukan aksinya karena pelaku juga tidak segen-segen melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku begal berinisial BK, warga Air Joman ini, tidak berkutik lagi setelah petugas dari kepolisian sektor Kota Kisaran meringkusnya usai melakukan tindak kejahatan perampasan sepeda motor. Pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas dengan tembakan di bagian kakinya. BK ditangkap petugas setelah salah seorang korbannya melaporkan kepada pihak kepolisian. Atas laporan korban tersebut, petugas melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Setelah mendapat keberadaan pelaku, petugas langsung melakukan penangkapan. Namun pelaku sempat melakukan perlawanan dan akhirnya petugas terpaksa melumpuhkan pelaku dengan cara menembak tepat di kakinya. Mereka yang tidak tersangka melakukan perampokan, mengambil sepeda motor dengan cara memepet korban, lalu menunjangnya, kemudian korban jatuh, lanjut diancam pakai sebilah golong. Mereka melakukan dua orang dengan temannya yang sekarang masih DPO, itu sudah kita ketahui namanya, namun masih kita mengembangkan penyelidikan selanjutnya. Pelaku merupakan pemegal yang terkenal sadis, karena dirinya membawa sebuah golong saat beraksi untuk mengancam korbannya agar tidak melawan dan menyerahkan sepeda motornya. Dalam aksinya, pelaku BK ini tidak sendirian. Pelaku bekerjasama dengan rekannya yang kini masih dalam kejaran petugas. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku apakah pelaku merupakan sindikat pemegalan yang sangat meresakan. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan maha polres Asahan dan terancam hukuman sedikitnya 6 tahun kurungan penjara. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Meliputan Dribata TV, Salam Dribata! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih sudah menonton!